Intro Satusan peserta didik SMK Negeri 3 Banjarmasin mencermati tausiah yang disampaikan dalam peringatan Islam Iqraj Nabi Muhammad SAW Yang digelar di aula sekolah yang berada di Jalan Pramuka, Pak 6, Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin, Tibur Banyak pelajaran yang bisa diambil dari peringatan Islam Iqraj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa Dengan mengendarai puraik Ratusan peserta didik SMK Negeri 3 Banjarmasin mencermati tausiah yang disampaikan Ustadz Uriah Hasnan, LCMPDI Dalam peringatan Islam Iqraj Nabi Muhammad SAW Yang digelar di aula sekolah yang berada di Jalan Pramuka, Pak 6, Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin, Timur Jelang tengah hari Jumat 16 Februari 2024 Ustadz Uriah Hasnan menyatakan banyak pelajaran yang bisa diambil dari peringatan Islam Iqraj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai borak Salah satunya setiap orang harus memiliki perencanaan untuk melakukan perjalanan hidupnya ke depan Untuk keluar dari sekolahnya, maka wajib baginya memiliki perencanaan yang mantap untuk masuk ke depan Kalau ingin mengikuti pelajaran di Islam Iqraj Kenapa? Karena Nabi lihat pelajaran Nabi Islam Iqraj planning Nabi sangat mantap Kalau kita selalu berada, harus memiliki pelajaran yang mantap Kelas 1, kelas 2, sebagai jurusan ini Kelas 1 sudah di jurusan itu Kalau dulu kan kelas 1, kelas 2, kelas 2 masuk jurusan Oh, itu SMA Nah, rostus sama kawan yang di Islam kita Umur 12 tahun sudah berdagang Sudah berdagang Ustadz, kalau berdagang juga, dalam apa? Baju orang berusaha, kalau kawan kehabisan berusaha Peringatan Islamirat, di mana Allah SWT mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Al-Aqsa Melewati langit ke-7 menuju Sir Datul Muntaha Pada malam hari ini memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim Ustadz Uriah Hasnan meminta peserta didik untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu Sebagai mana diperintahkan dan menjadi kewajiban bagi umat muslim Berkomitmen menjadikan dekat dalam hatinya untuk tidak meninggalkan sholat nama Janji? Janji tidak? Sebagai 5 waktu umumnya? Berjanjian kepada siapa? Ambil kata orang-orang berjanji umumnya? Hianat Hianat Supaya 5 waktu Ganti kita juga Tuhan Allah berikan kepada kita banyak hal Allah berikan kepada kita tiga belasan Allah berikan kepada kita para semua bayan lain Allah berikan kita materi yang banyak Allah berikan kepada dia kepada kita sepeda motor Kalian, sebuah lagi mana ada sebuah Saya ingin mengulangi Sikmah Sebuahnya menjalankan batis Karena memang dari aslamat kita sekarang jauh Menjalankan batis Cuma Alhamdulillah semua dicapai Dilewati dengan nyamannya Mencerama Ustaz Uriah Hasnan LCMPDI WTAKUNI PRIMA TV mendakan Tau siap peringatan islamikirat ini Tergantung dari mana mengupasnya Karena dihadiri peserta didik Maka dibukalah terkait dengan perencanaan Nabi Muhammad SAW ketika diislamikiratkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Isra Merat itu tergantung yang mengupasnya Jadi karena kebetulan objek kita adalah yang mendengar Yaitu para santri, para siswa Maka kita buka planning-planning Nabi Muhammad SAW Ketika terjadinya Isra dan Merat Bagaimana Nabi dalam peristiwa Isra dan Merat Diperlihatkan oleh Tuhan Sebuah wilayah namanya Madinah Yang tempat hijrah beliau Dan dari situ tempat kesuksesan Tidak boleh dikatakan diantara pelajaran Yang kita bisa ambil dalam peristiwa Isra dan Merat Adalah setiap manusia wajib memiliki Perencanaan yang matang untuk kehidupannya Perencanaan untuk akhiratnya Perencanaan untuk mencapai dunianya Begitulah yang diinginkan di dalam peristiwa Isra dan Merat Dan saya berdoa kepada Allah Mudah-mudahan peringatan Isra dan Merat ini Menghasilkan generasi yang baik Di SMK Negeri 3 Di antara mereka ada yang sukses nantinya Bahkan menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Kota Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan Dan mungkin dibanggakan juga oleh Sekolah SMK Negeri 3 Begitu pula yang sangat dibanggakan oleh Kepala Sekolah kita Terima kasih Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin Muhammad Ali Muxin menyatakan Sangat bersyukur bisa mengambil hikmah Dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Terutama terkait dengan perencanaan Yang harus dilakukan peserta didik Dimulai dari wayah ini untuk menatap masa depannya Perencanaan Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Bagaimana disitu ada planning Untuk menuju tatanan menjadi manusia langit Dan tadi dijabarkan bahwa siswa kita Bagaimana di dalam menentukan masa depannya Baik masa depan di dunia Terutama masa depan di akhirat Harus dari sekarang memiliki perencanaan yang jelas Artinya harus memiliki big dream Memiliki mimpi besar Maka tatkala mimpi besarnya Adalah mengikuti Rasulullah SAW Maka di dalam kehidupannya Harus memiliki perencanaan yang matang Perencanaan yang matang harus dilakukan Dengan aktivitas yang matang Aktifitas yang matang Juga harus dilakukan dengan cara-cara yang matang Dan kematangan itu sekali lagi bermula Dengan sebuah perencanaan Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan semua siswa kita Yang selalu berihtiar untuk menanamkan nilai religius Dari sekarang menata perencanaan itu Untuk bagaimana siswa Bisa menjadi manusia Kualitas langit Baik dalam kehidupannya di dunia Dan nanti dalam menuju akhirat Ketua POKJA Tahpis SMK Negeri 3 Bancar Masin Ahmad Triskon Memadahkan berbagai kegiatan telah dilakukan oleh sekolah Untuk mendukung perencanaan Yang telah dilakukan peserta didik Di antaranya adalah Yang berkaitan dengan kegiatan religius Banyak yang kita lakukan Agar persiapan atau perencanaan itu Lebih baik Khususnya kepada siswa Karena itu di SMK Negeri 3 ini Kegiatan-kegiatan religius Memang betul-betul Kita planning kan Kita persiapkan Dari Kita menyiapkan Ada program tahpis Kita menyiapkan Kegiatan-kegiatan yang Berkesinambungan Jumat Taqwa Ada lagi kegiatan-kegiatan Religi yang lainnya Apalagi nanti Insya Allah Menjelang bulan Ramadhan ini Kita akan terus Persiapkan kegiatan-kegiatan Yang bisa Memberikan Wawasan Kepada anak-anak kita Khususnya yang beragama muslim Di SMK Negeri 3 Bancar Masin ini Sebelumnya Diadakan kegiatan pengajian Majelis Duha Kedua Yang dilaksanakan di Masjid El Rusdi SMK Negeri 3 Bancar Masin Menghadirkan Rasumber Ustadz Uriah Hasnan LCMPDI Besokan Jumat 16 Pebuali 2024 Kegiatan ini Diisi dialog Wan diakhiri dengan pengajian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati